Oke, hello guys. Ketemu lagi di Evolution Trading Indonesia. Bersama saya, Kone Bityaksana. Kali ini saya akan memberikan 5 altcoin pilihan yang menjadi sorotan buat saya ya. 5 ini dipilih secara random. Karena kalau menganalisa semuanya bakal susah. Oke, saya akan coba memberikan 5. Dan nanti kalau misalkan teman-teman memang mau menganalisa bareng-bareng, yang bisa by request ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe channel Evolution Trading Indonesia dan juga follow telegram Evolution Trading Indonesia di telegram evolution underscore trading. Oke, kita akan mulai dari BNB dulu. BNB adalah ya coin besutan Binance yang saya rasa ini efeknya cukup penting ya buat crypto space in general ya. Karena dengan BNB bisa mempengaruhi Binance yang merupakan exchange terbesar dan itu bisa membuat sentiment terhadap crypto secara general akan semakin membaik atau memburuk gitu. Kalau kita lihat di time frame satu minggu, memang ini BNB sedang dalam zona rangenya ya. Dari antara sekitar 215 sampai 330 tujuan. Sekarang lagi kepentok di Resisten yang secara teori ya antara jebol atau mantul. Cuman preference saya atau dilihat kemungkinan mungkin akan ada pantulan ke bawah dulu ya. Ke bawah mungkin ke 218 lagi atau mungkin jebol lagi dan kita masih belum tahu. Tapi kalau kita lihat di time frame satu minggunya memang saya bilang candle yang ini pas jaman November, 7 November ini kalau nggak salah pas jaman FTX ya ini candle yang jelek banget sih sebenarnya. Ini bearish engulfing yang merupakan tanda-tanda bahwa bear sangat-sangat in control. Selama kita nggak ada candle yang close di atasnya si wick-nya ini ya kita belum bisa bilang bahwa BNB lagi bullish. Paling nggak di time frame yang besar ya. Kayak gitu. Tapi coba kita lihat dulu di satu bulan juga ya masih agak oke sebenarnya di satu bulan tapi di satu minggu kayak gitu. Sorry, kita coba di satu hari bukan satu jam. Di satu hari kita masih melihat bahwasannya BNB memang masih ranging ya. Masih ranging. Kita bisa juga gambar trend line seperti ini. Jadi memang kalau misalkan kita beli di sini dan berharap break itu kurang bagus ya. Mungkin kalau misalkan udah punya dana ya bisa tunggu minimal di trend line ini lah. Pastikan trend line ini tembus dulu gitu. Seperti itu buat BNB. Tapi kalau kita lihat dulu di time frame 4 jamnya untuk memprediksi kira-kira minggu depan mau seperti apa. Sebenarnya saya rasa kurang bagus ya. Karena kalau kita lihat struktur memulai memperlihatkan calon-calon break. Karena kalau kita lihat dari sini ini membentuk yang namanya lower low. Ya mungkin akan ketahan nanti di sini. Akan ketahan di sekitar 300an. Tapi ya berarti kita bisa ekspektasikan harga nggak akan naik-naik banget gitu. Dan ini pun semakin lama semakin turun ya si high-nya ya. Ini bisa invalid kalau Bitcoin ya. Ini saya memberikan contoh di Bitcoin. Bitcoin tidak dump. Ini bisa invalid dan ini bisa naik malah. Kenapa? Karena Bitcoin juga lagi diresisten dan sekarang lagi sideways ya. Kalau misalkan diresisten dan sideways berarti orang-orang atau cukong-cukong lah ya. Mereka cenderung ngambil profit dari Bitcoin dan reinvest ke altcoin. Sehingga dananya masuk ke altcoin-altcoin dan bisa jadi ya malah naik nih si BNB. Tapi sebelum itu terbukti ya sekarang kita masih lihat bahwasannya biasnya belum bulis banget sih. Kita mending better nunggu di sini atau di sini. Di 300an atau mungkin di trend lainnya gitu. Untuk BNB seperti itu. Terus kita balik lagi ke satu hari dulu ya. Satu, dua, tiga, empat. Memang resistennya udah dites berkali-kali sehingga kecemburungannya semakin banyak dites akan semakin besar kemungkinan jebolnya. Tapi ya masih belum ya. Masih belum. Bener-bener masih belum ada tanda-tanda apa-apa gitu. Mungkin kalau kita bisa lihat dari volume sendiri ada nggak nih kemungkinan. Ya kita lihat di resisten kemarin volume-nya gede nih. Ini ada candleberries engulfing yang volume-nya cukup besar. Jadi kalau saya sih nggak akan minimal kalau nggak short ya diem dulu aja gitu. Atau kalau udah beli di bawah ya akan jual sebagian. Karena kalau misalkan seperti ini untuk beli itu kurang-kurang bagus sih. Kecuali nanti resisten ini udah ketembus. Baru kita cari setup yang lebih bagus lagi gitu. Empat jam lagi kita balik lagi. Ya ini masih sesuai ini saya ya. Apa namanya. Kita masih lihat trendline ini aja. Sampai trendline. Sebenarnya kalau trendline ini tembus masih ada resisten ini. Masih kurang bagus untuk melakukan pembelian ya. Nanti aja kalau udah ada bener-bener. Apa namanya. Pembelian atau jebol yang kuat di resisten. Seperti itu. Buat BNB. Oke. Lalu habis BNB saya punya Matic. Nah. Matic ini sebenarnya saya pribadi. Ya salah satu coin favorit saya untuk di trading kan ya. Trading day trading dan scalping. Karena press actionnya enak banget gitu. Saya menandakan beberapa level di bawah ya. Sebenarnya 0,75 yang saya tandain itu. Sorry. Di sekitaran. Ya disinilah. Ini adalah level kalau misalkan Matic koreksinya selesai. Itu level full ya. Potential full. Apakah benar Matic akan ke situ? Kita coba lihat dulu. Sebenarnya. Nah. Ini adalah trendline yang sangat masih kuat ya. Jadi. Selama si trendline yang gak ketembus. Berarti Matic akan terkungkung di antara dua garis ini. Nah. Kita lihat ya nanti ya. Apakah dia akan turun. Ya kalau turun sebenarnya ya potensinya ke 0,75 tadi. Ini break. Ya kita bisa lihat dia seperti ini. Kayak gini. Jadi. Untuk Matic juga sebenarnya saya udah siap-siapin ke bawah ya. Beli di bawah. Jadi memang untuk quarter 2 2023 ini kecenderungannya saya menunggu serok di bawah sebenarnya. Short mungkin dikit-dikit. Tapi lebih kepada apa namanya. Tunggu serok di bawah. Terus pasti ada yang bilang kalau ketinggalan gimana. Ya yaudah. Belum rejeki gitu aja kan. Oke. Terus. Ini link. Sebenarnya ini link cukup mengecewakan ya kalau menurut saya ya. Karena banyak. Beberapa kali saya juga udah. Lihat orang-orang menganalisa. Dan saya juga udah menganalisa. Bahwasannya. Ini. Masih di alam akumulasi. Dan kalau break. Breaknya kenceng. Tapi masalahnya gak break-break nih. Karena makin panjang akumulasi. Makin kenceng breakout-nya. Gitu. Nah ini kalau link dari sini. Ini sebenarnya kita bisa lihat dia masih dalam akumulasi. Dari sini ya. Dari awal sini sampai sekarang ini udah. Hampir setahun nih akumulasi nih. Ya lumayan enak nih. Kalau break. Kita bisa lihat mungkin link sampai ke. I don't know. 30 mungkin. Atau 25. Kita mungkin lihat. Dari sampai sini dulu aja. Dari 20 nih. Kalau misalkan kita mengakumulasi. Udah akumulasi banyak link ya. Terus. Kita DCA, DCA, DCA. Dan ya ini naik. Potensinya 120 persen. Kalau. Kalau. Kenceng. Ya kalau breakout gitu. Masalahnya sampai sekarang masih belum breakout-breakout. Dan bukan berarti juga. Tidak mungkin bahwa breakout-nya ke bawah gitu. Tapi. Ya bisa dipantau dulu aja. Kita coba lihat dulu. Kalau di 4 jam ada pola-pola tertentu gak ya. Sebenarnya untuk sekarang masih belum ada. Tanda-tanda link bakal bulis atau gimana. Masih di zona akumulasi tadi. Dan disini pun ada sedikit tanda yang gak bagus ya. Trendline ini ke break. Jadi. Mungkin dia akan ke bawah ke zona. Ke support dari zona akumulasi yang. Yaitu jadi kemungkinan. Jadi kesempatan buat beli gitu. Support dari zona akumulasinya tadi di. Di kotak ini. Berarti sekitaran. Kalau kita bikin kotak gini. Di 5 sampai 6 sih. Itu akan jadi sebuah kesempatan bagus buat link ya. Gitu. Lalu kita habis link ada Hedera. Kemarin saya sempat memberikan. Apa namanya. Proyeksi bahwasannya Hedera akan dari sini. Lalu ke sini. Kita mesti nunggu dulu ya. Kita nunggu apakah benar. Ini akan mengikut sama Bitcoin juga ya. Apakah Bitcoin akan bulis atau beris. Tapi pada dasarnya. Saya menunggu ada. Apa namanya. Pola atau candlestick yang bulis dulu di area ini. Untuk Hedera. Kita lihat di 4 jam. Ya mungkin saya akan nunggu. Eh sorry. Saya nunggu sesuatu kayak. Ya kayak gini lah. Kayak gini dulu. Atau ya sebenarnya sekarang juga udah bisa sih. Mungkin tinggal tunggu konfirmasinya di sini aja. Kalau trendline ini udah break. Kita bisa lihat Hedera naik lagi nih. Gitu. Ya minimal mungkin naiknya sampai garis ini. Sampai sini. 0,08. Atau kalau beruntung ya sampai 0,1 lebih. 0,11. Sesuai dengan full analisa saya gitu. Lalu habis Hedera. Ada FTM. Oke. Ini akumulasi FTM cukup lama. Dan dia baru breakout. Teorinya sebenarnya. Kalau misalkan udah akumulasi lama dan breakout. Naiknya kenceng. Jauh minimal. Menurut target full saya buat FTM tuh di sekitaran sini ya. Minimal. Bukan minimal. Sorry. Optimalnya. 1,7-an gitu. Cuman. Again. Kita harus pastikan dulu apakah ini breakout-nya valid. Dan retest-nya juga oke. Karena kalau kita lihat. Saya bikin kotak. Mungkin kurang lebih kayak gini. Seperti ini. Nah. Kalau dilihat. Ya udah break. Lalu reclaim lagi. Dan. Yang masih memperhatinkan. Atau masih belum bisa membuat hati tenang. Kalau mau masuk. Adalah. Ya. Trendnya masih kayak gini sih. Jadi nanti kalau udah ada break dari ini. Kita bisa masuk gitu. Kalau enggak. Ya. Masih menunggu dulu. Dan masih ada kemungkinan. Balik lagi ke dalam gitu. Kalau balik ke dalam ya. Ya. Kita nunggu lagi. Di bawah lagi gitu. Ini semua. Overall. Beberapa setup-setup tadi. Kita bisa lihat nanti kalau udah ada. Konfirmasi dari BTC ya. Gampangnya gini aja. BTC. Dump atau enggak gitu. Kalau BTC Sideways. Altcoin bakal pada naik. Kayak gitu sih. Oke. Itu tadi. Analisa 5 altcoin. Dan. Terima kasih telah menonton. Kita akan tunggu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.